Cara menghilangkan bau cet yang menyengat dengan mudah Aroma cet seringkali membuat tidak nyaman karena baunya yang menyengat. Mengubah suasana di dalam ruangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan mengecat ulang dinding dengan warna cet baru atau warna yang sama untuk membuat dinding terlihat lebih bersih dan terawat. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah bau cet yang menyengat membuat tidak nyaman saat berada di dalam ruangan. Walaupun bau cet tidak akan selamanya terjadi, tetapi hal ini cukup mengganggu kenyamanan. Oleh karena itu, saya punya beberapa tips bagaimana cara menghilangkan bau cet yang menyengat dengan mudah. 1. Buka semua pintu dan jendela setiap ruangan akan dipakai. Saat akan menggunakan ruangan yang baru dicat, bukalah seluruh pintu dan jendela. Ini adalah salah satu cara menghilangkan bau cet yang menyengat di dalam ruangan yang baru dicat. Dengan membuka pintu dan jendela ruangan udara di dalam ruangan bisa keluar dan udara dari luar bisa masuk ke dalam sehingga terjadi sirkulasi udara yang baik. Pergantian udara ini mencegah bau cet yang menyengat terkunci di dalam ruangan. Sehingga, bau cet akan lebih cepat menghilang. 2. Letakkan arang pada ruangan yang baru dicat. Penggunaan arang juga diakini dapat menghilangkan bau cet yang menyengat. Arang diakini mampu menyerap bau dari zat kimia yang terdapat pada cet dinding. Cara ini tergolong mudah karena kamu hanya perlu meletakkan arang di sudut ruangan selama semalaman. Maka keesokan harinya bau cet dapat berkurang. 3. Gunakan bubuk kopi untuk menghilangkan bau menyengat cet. Bubuk kopi sering digunakan untuk menghilangkan bau amis pada daging. Selain dapat menghilangkan bau amis pada daging, kopi juga bisa menghilangkan bau cet menyengat di dalam ruangan. Sebab, kopi memiliki aroma yang kuat sehingga dapat mendominasi aroma yang ada di dalam sebuah ruangan. Untuk menghilangkan bau cet dengan menggunakan kopi, gunakanlah jenis kopi hitam bubuk. Bukan kopi instan dengan berbagai macam campuran. Kopi hitam bubuk memiliki aroma yang lebih kuat sehingga lebih mampu menghilangkan bau cet. 4. Aroma terapi juga bisa digunakan untuk mengharumkan ruangan. Cara lain untuk menghilangkan bau cet adalah dengan menggunakan aroma terapi. Aroma terapi sebetulnya lebih sering digunakan untuk memberikan efek relaksasi atau mood booster. Tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan aroma harum di dalam ruangan. Oleh karena itu, kamu bisa menggunakan aroma terapi yang ada di rumah untuk menghilangkan bau cet. 5. Kulit jeruk dan lemon memiliki aroma yang bisa menghilangkan bau. Biasanya kalau ada seseorang yang mengupas kulit jeruk aromanya akan membuat kita menyadari ada seseorang yang sedang mengupas jeruk. Kan? Hal ini dikarenakan jeruk memiliki aroma esensial yang cukup kuat. Begitu juga dengan lemon. Maka jangan heran kalau air cuci tangan atau sabun cuci piring diberikan potongan jeruk atau lemon untuk menghilangkan bau. Kulit jeruk dan lemon bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bau cet yang menyengat akibat zat kimia. Dengan meletakkan beberapa potong kulit lemon dan jeruk, atau bisa juga dengan buahnya, maka ruangan akan beraroma lebih segar khas jeruk dan lemon. Sebetulnya, menghilangkan bau cet yang menyengat dapat dengan mudah dilakukan. Hanya dengan membiarkan pintu dan jendela terbuka, pergantian udara bisa dengan cepat menghilangkan bau cet. Tetapi, jika menambahkan bahan-bahan alami maka bau cet akan lebih cepat hilang disertai dengan aroma yang lebih segar. Terima kasih telah menonton!